Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will. Nah, di video kali ini gue lagi ada di Bekjau, Tertronik. Tempat di mana gue diracunin pertama kalinya dalam hidup gue mengenai audio. Nah, satu hal yang menarik yang sampai akhirnya gue mau bikin vlog di sini itu adalah gara-gara di sini ada 5 mobil. Ya, yang lagi dikerjain, ada Brio, ada Ayla, ada Mazda 2, ada Expander, sama Honda City kayaknya deh, City apa Civic gue lupa. Nah, yang uniknya itu adalah ada 3 mobil yang menggunakan velg HSR, berarti udah 60% ya kan, berarti udah lebih dominan. Yang pertama itu ada Brio OBRI kita, yang lagi dikerjain, belum lihat nih, nonton yang klik di atas ya, itu ada tuh, kita habis pasang peredam sama brand audio. Ini lagi tahap final, terus ke-2, di sini ada Ayla, daya Ayla, Ayla-nya pakai velg HSR. Jujur gue lupa ini tipe HSR yang apa, ini yang punya, nanti akan gue ajak ngobrol di belakang juga, oke. Terus lanjutnya di sini ada Mazda 2, ini dia velg HSR-nya. Ini HSR apa, race kalau nggak salah nih, singkat gue, race ini ring 18 deh, kita intip dulu, oh ya bener, ring 17 pakai bahannya 21545, yang Ayla ini pakai 19555 nih kayaknya. Ini pakai Fursium Hena, velg HSR, nah ini banyak nih, yang ini lagi dikerjain, mana nih Om Yanto, Om Yanto? Wah, so sibuk, so sibuk. Halo, apa kabar, Om Yanto? Halo, apa kabar, apa kabar? Ini lebih lebay, orang udah dateng dari tadi, udah banyak kabar sekarang. Om Yanto, terus sadar nggak om, toko lu ini udah dibajak sama HSR. Kok bisa begitu? Iya, karena 3 mobil dari 5 mobil yang lagi dikerjain itu pakai HSR semua. Jadi, maksudnya bajak-bajakan masih... Jadi, toko lu ini udah dibajak sama HSR, berarti besok kalau nggak pakai HSR nggak boleh ganti audio di Bekja. Nanti pokoknya yang pada dateng ke sini suruh pasang HSR semua ya. Kan udah pasang, udah pakai. Iya, saya juga baru sadar. Iya, makanya. Ternyata ini padahal pakai HSR lu. Terlambat Anda menyadari itu semua. Tapi saya nggak pernah perhatiin telek saya. Nggak pernah perhatiin telek ya? Nggak. Memang susah sih. Sama kayak gue, gue nggak pernah perhatiin audio, tapi gara-gara kenal Om Yanto ini, gue jadi lacunin sama yang namanya audio. Jadi, nanti kalau orang dateng ke CD, yang pertama kali saya lihat peleknya nanti? Harus. Nah, ini dia nih. Ini ada Om Dud nih. Ini buat audio apa? Buat pasang pelek sih. Pelek. Pelek, kan? Pelek. Iya, pelek. Makanya ini ngapain pasang-pasang audio nih, bokar-bokar gini? Om, aduh lapaknya jadi penuh nih. Nggak lah, dia kasian lah. Mobilnya terkenal, sepikirnya standar. Tapi pelek nggak standar nih. Tapi pelek nggak standar. Iya. Ini lagi dipasangin apa, Om? Pasangin speaker sama Twitter. Ganti speaker sama Twitter. Instagram nggak ditambah, kalian? Instagram, YouTube. Kan Twitter udah ada. Iya, boleh. Twitter yang mana nih? Twitter. Susah ngomongnya jadinya panjang. Itu ngomongin pelek, bok. Ini Twitter buat suara loh, ya? Iya. Berarti ini, ini udah pasang ini belum, Om Dud? Apa tuh? Peredam. Peredam nantilah nyusul. Satu-satu lah. Harus satu-satu. Waktunya belum. Harus pasang, om. Nggak, dia. Nggak, soalnya kan sama-sama Elsie. Sama kayak Rio. Dia memang begitu orangnya. Mentang-mentang dia udah pasang beredam. Iya, nggak? Iya, nggak? Karena khasiatnya itu jauh banget. Beda banget sama sebelum pasang. Lebih lebih kedap, ya? Iya. Jauh lebih kedap. Oh, nanti kita pasang beredam. Tenang aja. Iya, tenang aja. Tenang aja. Nggak kalah dengan obri, ya? Iya. Iya juga sih. Udah lah, masih menang obri lah. Masih kayak Seng. Masih kayak Seng. Cuma sini, sini, sini. Loh ini, tuh kan. Ini. Beda dong. Coba, coba. Beda. Terus ke sini. Ini beteng. Iya, nggak? Kalau band-nya kayak gini, bunyinya. Nggak. Bukan. Ini kos-kosan. Kalau ini apartemen. Corcoran. Iy, corcoran. Ini kos-kosan, ini corcoran. Parah, om. Lu ke sini buat diceng-in doang apa dia? Nggak. Dia nge-ceng-in bukan saya. Nggak. Nggak nge-ceng-in kok. Ceng-in cuma ngasih tau. Kalau udah pake peredam itu, hasilnya beda banget. Tio banget. Tapi ini ngapain sih? Bukan-bukan di sini. Kan toko velg ini. Apapun ceritanya kan udah dipasangin beredam dan audio apapun, yang penting pelaknya HSR. Benar. Iya, nggak? Benar. Ini salah satu customer saya udah pake HSR. Mana customer-nya? Panggil dong. Panggil, panggil, panggil. Sini dong. Wah, ada orangnya kebetulan banget nih. Wah. Saya juga baru tau, ternyata pake HSR. Wah, ini dia. Apa kabar, om? Namanya siapa, om? Wasis. Oh, siapa? Wasis. Wasis? Wah, itu kayak band-nya sebelum saya. Nama band, ya. Yoi. Keren namanya. Tahu nggak lagunya? Ih, makanya. Saya tadi nyetiknya pake lagu Keroncong loh. Salah. Tapi sungguh Keroncong. Om, lagi ngapain di sini? Lagi pasang teredam sama upgrade. Ini kan toko velg, om. Salah, om. Oh, toko velg? Iya, bukan. Oh, gitu. Kan tadi pajak. Buktinya 3 dari 5 mobil udah pake HSR. Berarti ini udah jadi toko velg. Jangan gitu dong. Nggak boleh ya. Jualan velg semua. Jualan velg semua. Pasang apa aja, om? Mobil ini, om. Upgrade audio. Kemudian, Pasang perdam full. Perdam full? Perdam full. Udah, tapi belum coba jalan ya? Pake perdam. Ini baru udah. Ini, corcoran. Wah, parah. 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 Wah, parah. Parah. Wah, parah. Waduh. Tega. Om, om kan dari Cilegon ya? Eh, ini pasangnya di Cilegon? Iya. Oh, berarti di... Di serangnya, di serang. Wah, on track. Hmm, on track bener. Gila. Ini mana nih? On track nih. Wah, luar biasa. Mantap loh. Pelayanan bagus. Pelayanannya mantap ya? Mantap. Serius? Serius. Kita bisa fitting-fitting dulu. Ini udah berapa lama nih? Baru berapa hari. Baru berapa hari? Ini jangan bilang mobilnya baru ngangkat nih? Enggak, enggak. Oh, enggak. Tapi emang baru mau modif? Iya. Sekarang gini om, saya mau tanya. Apa sih enaknya pakai velg HSR itu? Pertama dari look. Oke. Dan... Looknya bagus ya? Kualitasnya lah, udah terjamin lah. Wah. Banyak yang... Ya, referensi dari YouTube, internet. Nah, so teman-teman semuanya ya. Jadi, pada saat kita memakai sebuah produk, ya. Yang ngomong bagus itu enggak cuma yang punya. Tapi yang ngomong bagus itu adalah usernya langsung. Gitu. Customernya langsung ngomong bagus. Jadi produk lo top. Bukan gitu om. Karena sekarang nih... Kemejanya ganti. Kemejanya ganti. Kemejanya ganti. Ganti hasil. Ganti. Begitupun cuma... Eh, safat nih, safat. Jadi ini. Ini kita ngobrol sama Om Dud juga. Jadi gini. Sekarang itu, modifikasi itu udah mudah ya om. Maksudnya di internet itu udah banyak banget referensi apa segala macem gitu kan. Jadi, kalau zaman dulu... Kalian mau modifikasi apa-apa, takut kan. Wah, takut dibongin bengkel apa segala macem. Itu udah era jadul lah. Iya, iya. Bener gak om? Betul. Bener ya? Bener ya? Itu udah era jadul. Sekarang itu semuanya udah serba online. Kalian bisa lihat semuanya di internet ada. Di YouTube ada. Di Instagram juga ada. Jadi, bisa kelihatan semua deh. Produk-produknya. Misalnya mau ganti velg. Mau ganti audio. Mau ganti mobil. Loh. Kok ganti mobil sih? Kok bisa online juga? Kok jadi serius banget nih? Maksudnya apa nih? Meeting atau apa? Enggak. Ini kita lagi bikin vlog. Ini ceritanya doang loh. Belum tuntut tayang loh ini. Belum tuntut tayang loh ini. Kamu negara sebawahi. Belum tuntut tayang. Makanya ini beda nih. Ini om dude ini velgnya kalau gak salah sekitar tahun 2019. Kalau ini yang model paling barunya. Jadi beda ya? Ini ya? Ini yang tipe lama gitu maksudnya? Iya, model lama. Ini udah model yang... Barunya ini. Ini kalau gak salah HSRs. Iya, kalau gak salah ya. Masa yang punya nanya sama yang terbunyi? Banyak modelnya nih. Nah ini baru. Kita waktu mau beli itu dikasih lihat fotonya bingung mau yang mana. Nah. Tinggal milih aja nih. Ini aja udah. Iya. Tapi di fitting dulu ya. Masanya begini. Ya, fitting dulu. Dipasin dulu cocok apa enggak. Tanya yang pengalaman ganti dong. Iya, kita fitting dulu. Waktu itu gimana om? Waktu itu ya kita... Memang saya ada beberapa pilihan. Dan ada 4 kali gitu. Kita fitting. Gue dagatnya 4 kali gitu. 4 kali? Iya. Pakai ban enggak? Pakai ban. Tuh, pakai ban. Pakai ban. Jadi kalau HSR itu gak main-main. Dari HSR juga mengawarkan seperti itu. Dongkrak. Dongkrak. Copot. Copot. Pasang. Pasang. Turunin lagi. Turunin lagi. Sekali. Kas jalan enggak? Enggak. Oh enggak? Dilihat dulu. Karena kan kalau fitting itu kan untuk look. Tampilan. Fitment-nya. Ini kayak gini. Dia posisinya ke dalam fender atau keluar. Apa ke atas gitu kan. Jadi kalau misalnya begini nih. Ini mau pakai velg yang ukurannya gede apa segala macam. Bisa dipasang juga? Bisa. Oh gitu. Ini pasti fitting dulu. Iya fitting dulu sih. Ini bedanya. Kalau gue enggak. Kalau ini enggak. Ini spesial soalnya. Jadi gue ngeliat gue udah bisa ngebayangin. Iya. Wah ini bagus nih mobil gue nih. Langsung pasang. Tapi jadi ada kata yang kurang sih menurut saya. Apa? Ini lah kaleng. Ini. Ini. Enggak. Enggak apa-apa bodinya masih kaleng. Yang penting velgnya enggak kaleng-kaleng. Ini velgnya berapa? 15. Sesuai gak ada sama orang ya? Sesuai, sesuai. Gue juga 15 kok sesuai. 19 dong biar sama-sama gede. Kalau 19 nanti kayak sepatu roda. Karena kan kita modif itu. Enggak jalan. Menyesuaikan aja gitu. Bagus ya velg gue 19 tapi gak bisa dipakai. Oh iya iya. Karena modif menyesuaikan juga om. Sebenarnya pakai 19 bisa. Tapi bahannya pasti tipis banget. Terus saya mau tanya lagi sekali lagi. Kebanyakan ah. Enggak nih. Gue mau tanya nih sekalian ya. Sekalian nih. Jadi kalau untuk mobil-mobil yang model seperti ini. Biasanya kan kalau orang mau ganti velg yang gede-gede apa segala macem itu kan mungkin look dari luar kan enak tuh. Tapi pada saat dipakai dari dalam itu kayaknya gak enak banget gitu. Ada gak sih trik sih untuk pasang velg itu supaya itu enak begitu? Ada. Ada ya. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Oh iya iya iya. Oke oke. Simpelnya gini. Misalnya contoh kayak Agia nih. Eh Ayla ini. Ayla ini kan dia keluarnya ring 14. Kalau misalnya modif-modif yang paling aman plus 2. Oh plus 2. Jadi yang pairing 16. Itu paling aman. Terus jenis band juga mempengaruhi gak? Jenis band mempengaruhi. Oke oke. Ada yang dia band itu ada beberapa tipe. Ada yang AT, all terrain. Ada yang HT, high terrain. Ada yang MT, makan temen. Ada. Eh salah. BT ada juga. Aman BT. Bunuh temen. Serem. Serem perasaan ya om. Saya bingung ini ngomongin apa sih sebetulnya. Gak ada. Ada HT, MT, PT. Kan saya cuma bisa bilang om. Ini bukan toko audio lagi. Ini salah. Ini udah saya bajak. Ini jadi toko velg ini sekarang. Tinggal dua lagi aja kita ganti nih. Oh kacau, kacau. Om sekali lagi. Makasih ya. Ya. Makasih. Udah percayakan pada HSR. Untuk kaki-kakinya. Dan yang pasti audio dan ini gak salah tempat lah. Oke. Lancar dan sukses terus. Oke om. Untuk berjadan HSR. Kan udah bikin video. Ntar minta diskon om. Hahaha. Minta diskonnya ke Soto. Kan udah ganti. Yang ini yang belum invoice kan. Sama om Dut juga. Makasih om Dut. Udah pake HSR. Ntar kalo bosen. Tuker tambah. Boleh. Boleh. Lu bisa tuker tambah. Bisa dong. Jadi kalo misalnya nih. Udah beli pelak begini nih. Terus kemudian ada model baru di HSR ini. Terus kemudian mau ganti. Bisa tuker tambah ya. Bisa. Wah keren juga. Cantep gitu. Iya. Tuker kurang ya gak bisa. Tuker kurang ya bisa. Tuker tambah bisa. Tuker guling tergantung. Tapi bagus aja jangan sama di tuker bagi. Bahaya. Ya mau kenapa? Hah? Tuker bagi. Habis dituker dibagi? Iya. Tuker bagi doang gitu ya. Tuker ya? Iya. Bagi doang. Gak ngerti maaf. Ini kan usianya 40 plus plus. Ternyata saya masih 20. Jadi penasannya beda. Jangan ngomongin usia dong. Oke lah. Makasih banyak ya om Dut. Bro thank you banyak. Om Yanto makasih juga nih. Ini tokonya udah kita obrak abrik nih. Kita jadikan bengkel HSR semua. Setiap hari obrak abrik juga gak apa-apa. Jangan lah. Kok bisa-bisa? Bangkrut sih kalau setiap hari obrak abrik disini. Ada yang terlalu mau ditambah ya kan. Kemarin perjanjiannya apa? Gak ganti speaker. Perjanjiannya gak ganti speaker ya. Boleh gue kasih tau. Tapi emang model-model yang begini nih. Mobilnya mesti diculik dulu. Culik dulu ya kan. Pasangin baru dia tau. Oh kok enak ya? Tetep aja. Perjanjian awalnya gak ganti speaker. Perjanjian awalnya cuma pasang prosesor sama ini. Ternyata tiba-tiba udah diganti speaker. Udah lah. Udah mau cabut dulu. Tidak usah berdebat lagi. Makasih banyak om dud. Dadah bro. Thank you omianto. Udah sekarang kita pulang. Udah kita bajak. Kita lihat ya bengkel mana lagi yang customernya banyak pake HSR. Gue Lirai Sundudiri. Jangan lupa. Ingat velok, ingat HSR.